Intro Halo Sobat BP Arisa Higashino merupakan salah satu atlet wadita yang bisa melancarkan jam smash layaknya seorang pria. Tapi selain pandai mengebuk kok, ternyata defense pebulu tangkis asal Jepang ini juga sangat sulit untuk ditembus lho. Gak percaya, nih Andin beri bukti deh. Intro Kita mulai di babak perempat final Indonesia Master 2021. Tak ingin perjuangan Watanabe Higashino sia-sia di game kedua, mereka berusaha mati-matian di set penentu. Apalagi wakil Jepang ini sudah umbil 10-6. Usaha mereka pun berbuah poin. Setelah defense koko pebulu tangkis cantik berusia 26 tahun ini membuat wakil tanah air frustasi. Terima kasih telah menonton! Di perebutan gelar juara All England 2021, giliran Kaneko Matsumoto yang dibuat frustasi oleh defense koko Watanabe Higashino. Hanya butuh 2 poin lagi untuk memenangkan lagah. Pasangan ranking 3 dunia ini langsung menyerang begitu agresif. Namun, rekan senegaranya ini ternyata mampu bertahan dan menyerang balik. Tapi berkat refleks defense yang ditunjukkan Higashino dan Watanabe, rally ini tetap mereka menangkan. Hanya butuh 1 poin lagi agar tiket final Japan Open 2022 diamankan. Untuk itu, Higashino dan Watanabe berjuang mati-matian agar tidak kecolongan angka. Bahkan mereka rela jatuh bangun agar kok tetap mengudara loh. Meski gagal memenangkan rally ini, tapi defense yang ditunjukkan pasangan Jepang ini berhasil membuat penonton dan komentator takjum. Terima kasih telah menonton! Tapi defense yang ditunjukkan Arisa Higashino saat melawan wakil Thailand di perebutan tiket final All England 2022 bisa dibilang yang terbaik deh. Nih, kalian hitung sendiri. Berapa kali ia berhasil mementalkan Jams Mesh Keras Povara Nukro? Selanjutnya di final All England Open 2022. Unggul tipis 14-13 di set pembuka ganda campuran asal Jepang ini malah dipaksa bertahan oleh Wang Huang. Tapi lihatlah bagaimana cara Watanabe meredam keagresifan wakil China ini. Dan yang gak kalah hebatnya nih, aksi Higashino untuk mengakhiri rally dengan blocking defense-nya. Berikutnya di semi-final Indonesia Open 2022. Memperebutkan poin ketiga di game kedua Watanabe Higashino dan Sochai terlibat rally super sengit. Awalnya wakil Jepang lebih mendominasi serangan, tapi di penghujung rally mereka dikagetkan dengan serangan balasan wakil Korea. Nah, disinilah Higashino kembali memamerkan skill bertahannya. Meski tak berhasil memandangkan rally, namun aksinya ini berhasil membuat BL Indonesia terkesima. Berikutnya giliran ganda campuran Malaysia yang dibuat frustasi oleh defense Koko Higashino. Ini terjadi di babak perempat final BWF World Championships 2022. Tepatnya ketika skor 13-18 di set kedua. Setelah menyerang begitu agresif, wakil Jepang ini dikagetkan dengan kontar attack yang dilakukan goson huat. Untung saja, Higashino mampu mementalkan serangan beruntun wakil Malaysia ini dan menambah keunggulan. Dan yang terakhir di round 6. BWF World Championships 2022. Di pertandingan ini, Higashino juga berhasil membuat komentator omajil dan penonton terpukau dengan aksi defense tak masuk akalnya. Pertama, dengan skill andalan milik Kevin yakni pukulan jongkok. Kemudian diving safenya. Dan yang paling hebat adalah netting brilliant Yuta untuk mengakhiri rally. Terima kasih telah menonton!